Hai sekarang kita yang penilaian masalah double reload ya Dede ya double reload sebenarnya cirinya dimana ada beli itu double reload itu ada diri dilihat dari kepala juga dari kepala ciri utamanya itu dari kepala sama leher itu pasti ada juga warna ya tidak rata dari kepala leher punggung itu rata semua kalau rata semua itu remaja masuk ke pastel ya ini buat edukasi jadi double reload itu ada jeda ada perbedaan warna tadi kepala sama leher ya warnanya ada yang merah protokol ya ada yang merahnya mulut ya kita cari warna yang mulut tentunya merahnya ya polos terus warna merahnya juga sama harus sangat merah karena ini poin pertama penilaian rezeki dan warna merah ya gitu terus dari ini dari warna sayap ya sayap dan ekor gede sirinya seperti apa sih dimana sayap dan ekor karena selama ini banyaknya eh simpang siur gede sama pastel ya sebutnya ini bilang pastel aja sebutnya dengan bilang Dede ada yang bilang Dede ini katanya pastel nah dari mana perbedaannya coba nah kalau Dede sudah jelas kan di pangkal sayap itu masih ada genek ya itu ya aset genek ya hmm geneknya ada hitam-hitaman ya Dede ya di pangkal sayap ya bukan warna putih ya dibalik warna merah sebelahnya ada warna hitam ya clearnya ya warna hitam sedikitnya terus di sayapnya di ujung sayap sirinya Dede itu selalu masih ada kabutnya sebersih-bersihnya Dede selalu kabutnya enggak pernah lepas selalu ada kabutnya walaupun pipis Dede itu jadi warna sayapnya putih tapi di ujungnya itu ada kabutnya gitu terus warna kalau punggungnya merahnya lebih kental biasanya merahnya beda sama pastel kalau pastel itu dari arah kepala leher punggung itu hampir rata warna hampir sovyat mua ya warnanya merah-merah semua hampir rata terus lehernya juga kalau yang pastel itu hampir tidak ada warna hitamnya atau coklatnya ya kalau Dede selalu di leher itu ada tanda hitamnya walaupun sedikit tapi ciri Dede selalu ada tanda hitamnya seperti di ujung sayap di ujung ekor selalu ada tanda hitamnya walaupun sangat soft ya tetap kelihatan tapi kalau yang pastel dari warna sayap sama sayap itu soft sekali rata walaupun dia keren tapi tidak berdebu di ujung-ujungnya soft yang rata itu ya seperti itu Dede ya masalah penilaian masalah Dede sama pertama itu dari warnanya kedua itu dari kebersihan sayapnya terus dari ekornya ya terus dari kaki ya sama paruh kalau Dede itu selalu putih ya paruhnya ya yang baik itu kualitasnya adalah yang kakinya putih paruhnya putih kalau yang paruhnya hitam kakinya hitam memang ada Dede cuma karena dia ada garas hilangan tadinya itu mungkin aneh moyangnya masih ada garas klasiknya karena di negeri kita itu pernah itu sebetulnya mengandalkan mengandalkan materi yang ada bukan menurut teori ya jadi kalau mau teori di luar sana katanya gitu kalau kita ngawinin untuk briefing itu sebaiknya ya mutasi jadi kawinan sempat mutasi jangan dikawinkan sama yang klasik seperti itu jadi nanti hasilnya itu jadi amburadul ada yang beli visualnya Dede dikawinin sama Dede eh nggak tahu anaknya jadi klasik itu banyak terjadi kenapa karena itu teori briefingnya tidak dipakai seharusnya yang mutasi ya kawinan sama mutasi minimal itu mutasi yang plastopat yang paling rendah itu ya eh eh karena kalau kita mau bikin Dede juga kalau dari dilut sama dilut udah keluar Dede kan 25% udah keluar Dede gitu kalau dilutnya murni kalau di kalau dilutnya kita kawin sama pelangit ya nanti juga keluarnya juga ada klasiknya satu cara itu selagi gen nenek moyangnya masih nebel di darahnya dia akan selalu keluar di anak-anak berikutnya nah itu ya itu empat jenis yang kami konteskan ya kualitas-kualitas apa penilaian-penilaian apa yang kami nilai untuk merubah harga ke depan mudah-mudahan dan breeding-breeding kita akan semakin sukses dan harga-harga siskin tetap membaik tidak murah meriahnya kalau harga siskin harganya bagus otomatis kita akan tertolong perekonomian kita otomatis itu cuma kalau ternak kita dijual murah ya kita dapatnya juga apa seperti itu kita udah capek-capek harganya murah seperti itu sebetulnya menghancurin harga itu diri kita sendiri coba kalau kita berpatokan ya harga jualnya berapa makanya itu akan eh eh bersikulasi di luar sana harganya stabil tidak murah ya kalau memang harganya udah kena patokan ya jualnya patokan aja seperti itu jangan ngejual lipas patokan jadi kita eh mendapat penghasilnya kan enak gitu hmm karena banyak sekali orang yang breeding-breeding tadi di Pak Petu itu dari KSN dibilangin dari berinding siskin itu banyak mendapatkan sesuatu ya sesuatu sekali ya terutama ya ekonomi ya ada yang bisa beli rumah ada beli mobil ada yang naik haji ada yang beli sawah ya kayak di sini Pak Haji Mamat itu yang datang dari Tisirung itu eh Tisirung itu dari mana itu eh pas ya di beli tanahnya di Garut banyak tuh dari siskin itu motor dari siskin itu Pak Haji Mamat ya hehehe mobil juga dari forum siskin Pak Haji Mamat itu ya hehehe sukses ya Pak Haji Mamat terima kasih ya kaskadirannya ya sama rekan-rekan hehehe 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 maaf ya ini bercanda hehehe hehehe nah ini yang bisa saya sampaikan masalah yang gini le sekarang ini nah kami dari KSN belum bisa menilai jenis yang petinanya ya sementara masih di jantanya sebenarnya di jantanya itu ada ini juga ada rekomendasi ya saya dari Venezuela ya suruh ikut mengonteskan topat nah dari Mr. Hendrik di Venezuela ya dia minta untuk mengonteskan jenis topat nah waktu itu saya bilang kalau topat Indonesia itu masih sedikit tapi tanya saya tanya waktu itu sebetulnya topat yang baik itu itu dibikin dari apa sih nah begitu saya pura-pura nggak tahu padahal saya memang tidak tahu ya hehehe hoon ya hehehe kemudian kata si Mr. Hendrik bilangnya ya kalau bikin topat yang bagus gitu ya kita bikin dari brown dilut sama klasik luarnya itu topatnya bagus jadanya kemerah-merahan katanya diripat keluar masih kaut ya gitu nah kalau kita mau penginceran-penginceran lagi ya itu dari topat itu kita anaknya kita encerkan lagi encerkan lagi encerkan lagi encerkan lagi encerkan lagi ya bukan kayu manis yang di encerkan ya bahasa luar negeri ya apa itu kayu manis di encerkan ya itu nggak ngerti kita kan hehehe segala di encer-encerkan ya hehehe kalau kita pingin kualitas-kualitas bagus ya tentunya kita harus mengkawinkan ya satu step demi step ya nah yang terlihat bilangin bahwa eh kayak saya belum sempet mengonteskan jenis betina ya nah disini di luar juga masih banyak kesimpang siuran masalah betina ya selama ini ya sebetulnya betina di kita itu udah betina apa aja disini-betul nah selain klasik ya ya jalankan pertama adalah betina topas ya mutasi terendah topas nah yang dari semang simur ada siur itu di jenis pilut ya ini betina saya kok keluarnya seperti ini ini jenisnya apa ada yang abunya agak keseng gitu ya abunya keseng rata itu sebenarnya kalau abunya keseng itu rata itu kalau yang gua gak klasik ban bukan topas ya kalau topas kan warnanya coklat itu maksudnya agata ya ketina agata ya jadi warnanya abu rata ya dari kepala bumbung sama sayap ekor juga warnanya abu itu rata itu itu agata ya terus ada yang pilut pilut juga ada warnanya yang tua dan ada yang muda ya nah yang bagus itu ya pilutnya warnanya lebih muda ya semakin muda diarahnya lari ke pastel atau brown kalau ke merah ke brown kalau yang keren muda itu ke pastel ya semakin muda yang mana yang dekat air oh iya iya kalau yang ini ya nah sepertinya kok jenis seperti ini dilunya ini kan abunya abu muda ini ini kalau istilah yang luar ini sebutnya ini pastel ekis abel ya saya dulu ya cuma saya nggak memakai nama itu karena nama-nama di luar negeri itu kacau balo saya nggak ngerti kalau dulu saya itu ngapalin satu persatu itu nggak akan hafalin malah belum para bidang ya jadi saya di di satu itu kalau jenis ini adalah yang bilut udah 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 ke pastel ya bilut udah pastel cuma warnanya belum begitu bersih ya semakin bersih semakin bagus ya bilutnya semakin hilang jadi warna jadi nanti jadi pastel ya semakin bersih ini ya ini ya ini paling ujung ya itu udah dilut pastel ya tuh kalau sebelahnya topas ini karena coklat ya sebelahnya tuh sayapnya coklat ekornya coklat ini topas ya nah sebelahnya dilut pastel kalau yang dilut yang bener-bener dilutnya agak kotor ya ini dilutnya yang bawah nih seperti ini dilutnya nah semakin semakin bersih warna dilut pastel nanti akan mengarah ke pastel ya mengarah ke pastel ya pastel ini beda sama pentingan dede ya kalau pastel itu kerataan dari ujung kepala sampai ekor tuh hampir merata ya nah kalau dede kan biasanya kepala lebih genuk ya genuk karena cara mandi gitu ya katanya kalau kita garam mandi kan genuk gitu 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 nah kalau yang pastel ini semakin bersih semakin bagus suaritasnya ya ada yang pastel udah berdekati putih ya pastel bener-bener bersih tapi masih sedikit asum gitu pastel butuh ya itu itu disempurna itu bagus sekali ya itu cuma disini semelnya tidak bawa ya om belum ya eh terimakasih ini juga udah bawa semel-semelnya kemari ya eh jadi pastel kalau yang bersih itu warnanya udah memutih ya memutih walaupun belum putih seluruhnya ya masih ada samar-samar abu tapi sangat soft sekali ya kelihatan tidak begitu kentara ya bunya tapi dia tetap masih ada warna abu mudanya ya kalau pastelnya ya nah kalau yang udah putih bersih saya masukin ke jenis isabel ya bukan isabel lagi tapi saya bilang itu isabel ya jadi warna dari kepala saya badan itu semuanya warna putih bersih yang ada warna sedikit merah adalah di bagian dada dan di sayap ya nah begitu itu nah kalau umpamanya gini kan banyak yang bilang kalau siskin itu kalau nggak dipasih itu warnanya atau nggak merah gitu ya banyak gitu ya karena siskin itu disebutnya eh belum sayur ya rintayur ya karena bagusnya siskin itu dikasih eh sosinya asis sayur ya kalau lebih bagus lagi bukan sosinya sebetulnya brokoli hijau ya cuma di kita kalau beli brokoli hijau kan lebih mahal jadi kosnya untuk briefing-briefing kita kan jadi mahal seperti itu sebetulnya dibanding dengan hatinya tidak seberapa itu kita pakai brokoli hijau ya untuk menekan warna alaminya nah cuma kan kita sisinya kan sisinya ekonomi ya kita belinya yang murah-murah dapetnya yang gede nanti-akhirnya seperti itu ya ya nanti-akhirnya seperti itu nah tetapi itu juga mengopat masalah tadi isabel ya yang putih bersih itu yang putih bersih di itu kayak saya nilai sebutnya dengan isabel nah isabel ini kalau yang udah punya juga ada banyak yang bilang nah ah isabel itu nggak bisa di briefing katanya isabel itu susah di briefing kalau menduk juga ngejong terus nah seperti itu ya karena saya sendiri sebetulnya juga main di isabel belum lama karena masih juga pembelajaran sama ya sama bapak-bapak ya masih belajar saya masih banyak butuh materi yang bagus ya menaikkan step demi step kualitasnya gennya semakin lemah semakin bagus hasil warnanya ya jadi kalau yang isabel tadi kalau kita kabinkan dengan gen yang rendah itu memang susah jadi ya jadi embryonya itu lemah ya dalam seluruh dan lemah ya sangat lemah makanya kalau ngelor itu jong lagi ngelor jong lagi nah bagaimana cara mengantisipasinya kalau yang isabel ini biar jadi nah ada beberapa udah coba ya yang isabel itu saya pengalaman pribadi ya kalau isabel saya kawinkan dengan pasel itu itu berkali-kali ngejong dan nggak jadi-jadi nah saya coba jantannya dirubah sama dede ya saya coba sama dede yang biasa ngisi itu ternyata sama dede ngisi nah kalau coba sama guna dirut jantannya isabel langsung ngisi seperti itu nah disini karena gen pasel itu sangat lemah jadi kalau yang disabel kan jadi lemah disawinkan sama yang pasel yang jantan gen lemah maka dia juga eh telau nya akan lemah ya embryonya dalam telau nya udah lama sekali tuh nah terima kasih dan kemudiannya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati